Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengakui dirinya sadar bahwa mungkin banyak yang tidak suka dan kecewa atas keputusan dirinya bergabung dalam kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu ia sampaikan dalam kesempatannya hadir sebagai pembicara dalam acara Seminar Nasional Kebangsaan Bersama Seribu Guru, Rektor Cendekiawan, yang dihelat di Hotel Bidakara Jakarta, Sabtu, 30 September 2023. Dalam kesempatan itu, Prabowo menerangkan alasannya mengapa akhirnya bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Satu di antara alasan Prabowo adalah tidak ingin Indonesia diadu domba. Prabowo memandang sosok Jokowi merupakan tokoh yang memiliki kecintaan terhadap Republik Indonesia. Dengan demikian, Prabowo bersikukuh tidak ingin diadu domba karena dirinya dan Jokowi sama-sama cinta dengan Indonesia. Sampai jumpa di antara alasan Prabowo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!